Terima kasih. Bahkan angin pun tidak berani masuk ke dalam istanaku ini tanpa seizinku. Tapi kau berani menerobos masuk. Bawa dia keluar dan masukkan ke dalam penjara. Jangan yang mulia. Tunggu dulu. Ada apa ini? Mengapa kau melarangku memasukkan lelaki ini ke penjara? Apakah kau mengenalnya? Tunggu dulu. Iya. Maksudku, aku tidak begitu mengenalnya. Sebenarnya kami bertemu di perjalanan yang mulia. Dia telah banyak membantuku dalam perjalananku ke Gasni. Dia ini seorang pengembara. Dia bukanlah seorang penyelinap. Yang Mulia. Dia telah banyak menolongku. Untuk itu tolong lepaskan dia. Bebaskan dia, Yang Mulia. Kau sangat beruntung. Karena kau telah menolong putri. Jika saja orang lain yang menyusup ke istanaku, maka kau pasti akan mati. Dan aku sangat menghormati orang-orang yang pemberani. Apalagi yang menyelamatkan seorang putri. Karena kau sudah di istanaku, maka istirahatlah dan nikmati keramah tamahanku. Bersenang-senanglah. Terima kasih untuk itu, Yang Mulia. Aku tersesat hingga aku masuk ke istana ini. Aku mohon diri, maaf aku tidak bisa menerima semua kebaikan yang Mulia berikan. Aku adalah pengembara yang tersesat. Yang berusaha untuk menemukan tujuanku di dalam kehidupanku ini. Selamat tinggal. Selamat tinggal centralized, buka musik sphere itu. Aku tidak honoring. Aku tidak berikkela! Tapi kau menisselat, jangan berikan natomiast insisi! Bagaimana육 kita services ini? Sungguhannya adalah lelaki yang menolongmu itu. Kau mengatakan dia telah banyak menolong orang tersesat! Dan menemukan kembali jalannya, tapi dia sendiri tersesat. Sekarang, kita harus segera ke Delhi. Rombongan akan segera berangkat. Aku menunggumu di luar. Segeralah menyusul. Baik. Bawa dia keluar dan masukkan dia ke dalam penjara. Tidak, Yang Mulia. Tunggu dulu. Mengapa kau tidak membiarkan aku memenjarakan orang ini? Kau mengenalnya? Iya. Maksudku, aku tidak begitu mengenalnya. Terima kasih telah menonton. Aku mempercayakan semua ini kepadamu. Karena tujuan kita sama. Seandainya nanti, kita berdua bertemu lagi di suatu tempat. Kau boleh mengembalikannya pada aku. Aku sangat menantikan saat itu. Aku sangat menantikan saat itu. Terima kasih. Terima kasih. Putri, silahkan. Sekarang Sultan Yaldos telah menunggu Anda. Aku sangat menantikan saat itu. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Karena waktu fajar esok hari, Del Hidal Multan akan berperang. musik akan terdengar. Dengarkan itu. Dengarkan. Dengarkan. Dengarkan pedang yang beradu. Dengarkan. 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 Dengarkan jenitan duka mereka yang sedang berperang. Dengarkan. Dengarkan. Dengarkan diri. Dengarkan jeritan Nasir. Yang memohon pada Al-Tamas untuk mengampuni jiwanya yang sedang sekarat itu. Tapi dia telah lupa bahwa pedang Sultan Al-Tamas tidak akan mampu memaafkan seperti tuannya sendiri. Tidak pangeran nasir. Tidak akan ada ampunan. Lihatlah darah. Coba, dengarkan itu. Dengarkanlah. Dengarkan genderang yang ditabuh setelah nasir wafat. Itulah saat makotaku dipasangkan. Rukdudin! Rukdudin, kita harus segera pergi. Ayo kita pulang ke Lahore. Kita tidak bisa memohon lagi tinggal di sini. Apa yang kau katakan, Ibu? Musuh kita adalah yang akan memohon. Biarkan orang lain bertarung, hidup, dan mati. Karena kita yang akan menangkan pertarungan ini. Kita sudah kalah. Dan Raja yang menang. Dia menuju kemari bersama Sultan Yaldos untuk menghentikan peperangan. Apa maksudmu, Ibu? Kita telah kalah. Dan Raja yang menang. Bagaimana mungkin Raja bisa menang? Ibu tidak akan duduk di sini dan menyanyikan pujian untuk Raja. Kau harus tahu. Kalau Sultan Yaldos telah mengetahui tujuan kita. Kita tidak akan menang. Kumpulkan semua yang kau punya. Ayo. Lalu bagaimana dengan Mahkota Raja itu, Ibu? Kau hanya bisa mengenakan Mahkota Raja kalau punya kepala. Kalau tidak punya kepala, tidak akan ada Mahkota. Kalau kau hidup, maka dunia milikmu. Ayo kita pergi dari Delhi. Setidaknya kita masih bisa hidup di Lahore. Ayo kita pergi. Ayo cepat. Ayo cepat. Kau mau pergi kemana? Kenapa terlihat terburu-buru? Akunia selalu terburu-buru. Kenapa dia tidak begitu sabar? Padahal aku ingin menjelaskan semua padanya. Allah tahu apa yang akan dia pikirkan tentang aku. Dia itu memang orangnya pemarah. Seharusnya aku tidak berharap terlalu tinggi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Aku tidak terbiasa memberikan nasihat cuma-cuma. Tapi kau harus mendengarkan aku untuk kali ini saja. Cinta itu memang berbahaya dan kejam sekali. Cinta membuat seseorang begitu tidak berharga. Pikirkan itu. Dia itu seorang putri. Kau orang biasa. Dia hanya perlu mengangkat lunjuk dan kepala pun terlepas. Dan di sini, meskipun kita berdua keras kepala, tidak akan ada yang mengangkat lunjuk. Kalau dia mau, dia bisa membeli kota. Dan kita tidak bisa memiliki pemakaman untuk kuburah kita. Dia seperti rembulan yang menawan, Altunia. Dan kau hanya kotoran saja. Tolong dengarkan aku. Pikirkan dia hanya dalam mimpi saja. Kau benar temanku, Zarun. Keinginanku untuk meraih bulan telah menghanguskan diriku sendiri. Cinta. Cinta memang tidak pernah sepadan untukku, Zarun. Tidak. Persoalan hati memang selalu saja rumit. Aku bahkan sama sekali tidak paham. Dan mungkin hanya menjadi lelucon. Tidak. Tidak. Terima kasih. 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 Terima kasih.